Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara unit reskrim Polsek Kampung Melayu, Polda, Bungkulu, menangkap satu orang oknum mahasiswa asal Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Lantaran melakukan pencurian sepeda motor di salah satu kampus swasta di Provinsi Bungkulu. Pelaku berinisial AR, warga Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ditangkap Satuan Reskrim Polsek Kampung Melayu di Desa Soekarami, Kabupaten Bungkulu Tengah yang diduga hendak melarikan diri ke daerah asalnya. Kapal Sek Kampung Melayu AKP Rahmat menjelaskan pihaknya menerima laporan korban beberapa hari yang lalu dan langsung melakukan penyelidikan sehingga menemukan ciri-ciri pelaku serta keberadanya sehingga langsung dilakukan penangkapan. AKP Rahmat juga menjelaskan pada saat dilakukan pengembangan pelaku berusaha melarikan diri sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur terhadap pelaku. Dan dari pengembangan itu polisi juga mengamankan satu orang rekan pelaku yang diduga ikut dalam melancarkan aksi curanmor di kota Bungkulu. Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka, kita bersama anggota langsung melaksanakan penyelidikan dan kita dapatkan informasi pelaku yang diduga melakukan penculan tersebut. Dari informasi tersebut kita langsung melakukan pengejaran yang kita dapatkan diduga pelaku berada di Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bungkulu Tengah yang akan melarikan diri ke daerah asalnya di daerah Rintang, Pak Lawang. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti dua unit sepeda motor, kunci letter T, yang digunakan pelaku melancarkan aksi curanmor. Tim Liputan, TPR Bungkulu melaporkan.